Intro Petugas dari Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka berinisial AGS di wilayah Bandengan Utara Pekojan Jakarta Barat Tersangka AGS dan korban berprofesi sebagai tukang parkir di perlintasan kereta api Bandengan Utara Jakarta Barat Korban yang merupakan koordinator membagikan upah hasil pekerjaan mereka dengan rata-rata sebesar Rp70.000 keempat rekannya namun berbeda dengan pelaku yang hanya diberikan upah sebesar Rp60.000 selama 2 tahun Pelaku tidak terima atas perbuatan korban Kapolres Metro Jakarta Barat Kombespol Adi Wipowo mengatakan permasalahan memuncak saat istri pelaku menanyakan uang tunjangan hari raya akibatnya pelaku tidak bisa menahan amarah dan melakukan tindakan kejahatan yang membuat korban meninggal dunia Atas perbuatannya kini pelaku dikenakan pasal 338 Subsider 351 Ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara Korban dalam harap ini saudara Hardi Andi yang selalu membagikan jatah hasil daripada pengumpulan biasanya tersebut dimana mereka melakukan kejahatan ini biasanya dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang kemudian dibagikanlah rezeki yang mereka sudah kumpulkan rata-rata diberikan Rp70.000 tapi oleh korban diberikan kepada pelaku itu sejumlah Rp60.000 sampai Rp65.000 terjadilah cacot akhirnya oleh pelaku dilemparlah bangku yang ada di depan saya ini kepada korban setelah dilempar mengenai punggung korban melakukan perlawanan pada saat akan melakukan perlawanan kemudian pelaku petas nama tersangka HG menusukkan sebila pisau di leher korban perlawanan yang buka jalan dia oh pertanyaan itu kegantian dengan sip yang lainnya iya di klub petri aja dia oh kalau itu yang siang lain lagi lain lagi efet tapi selama ini gak ada masalah kamu merendam aja gitu alhamdulillah udah kayak sudah kenapa saya bisa terjadi begini Dari Jakarta Tim Liputan melaporkan selamat menikmati